Durian di kecamatan Tegalwaru, Karawang Jadi primadona baru masyarakat Karawang maupun warga luar Karawang Itu karena durian yang dihasilkan di wilayah Karawang Selatan itu Punya ukuran buah lebih kecil dan bau yang tidak terlalu menyengat Selain itu, buah durian ini terasa fresh Karena tumbuh dekat perbukitan dan pegunungan Untuk menikmatinya, Anda harus bersabar Karena durian yang sudah siap santap Harus benar-benar jatuh dari pohonnya Jadi, tidak bisa sembarang memetiknya langsung dari pohon Untuk harganya pun bervariasi tergantung ukuran Dan dipatok mulai dari Rp35.000 Saking enaknya, pengunjung memenuhi warung-warung pedagang durian Yang berjejar di sepanjang jalan Yang buat beda apa itu, Pak? Yang buat beda itu durian loji apa itu? Itu karena jatuhan asli Kan sebagiannya, kadang-kadang dipetik mentah Walaupun tua, kalau misalkan jatuhan asli Tetap perbedaannya itu Perbedaan rasa gitu ya? Biasanya, Pakci, ada yang kecil itu, Pakci Walaupun kecil juga, asal jatuhan tetap manisnya Hal lainnya yang jadi ciri khas durian loji adalah Hanya dipanen setahun sekali Antara Januari dan Februari Hal ini tentu sangat berbeda dengan jumlah panen durian di daerah lain Maimunah, Badar TV, Karawang Terima kasih telah menonton!